Terima kasih telah menonton Semoga semuanya tetap sehat dan sukses selalu Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film yang diangkat dari sejarah kejadian nyata Tentang seorang laksamana angkatan laut India beragama muslim pertama Sekaligus pejuang kemerdekaan India untuk melawan bangsa Portugis Yang mana sosok beliau bernama Muhammad Ali Marakar alias Kunjali Marakar keempat Mengisahkan tentang sosok laksamana angkatan laut India yang gigih dalam memperjuangkan tanah airnya Demi bisa mengusir penjajah Portugis atas sistem kolonialismenya dalam memonopoli perdagangan rempah-rempah Muhammad Ali Marakar dapat memenangkan 16 pertempuran laut dan darat Dengan strategi serta keterampilan bertarungnya yang sempurna Namun semua kemenangan itu akhirnya sirna setelah dia mendapatkan banyak pengkhianatan dari para pejabat kerajaan Hingga akhirnya dia dapat dijatuhi hukuman mati oleh pihak Portugis Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Marakar Lionheart di Arabiansi Berlatar di akhir tahun 1500an Terdapat kerajaan Kochi yang berpusat di sepanjang pantai Malabar, Kerala, India Sedang menghadapi tekanan dari pesaing terkuatnya yaitu kerajaan Kozi Kode Maka saat itu raja Kochi yang bernama Kesha Farama Farma Diberikan masukan dari para penasihatnya untuk bersekutu dengan pasukan Portugis Dan singkat cerita mereka akhirnya menjalin kesepakatan bersama Dengan syarat kerajaan Kochi harus menjual berbagai rempah-rempah kepada bangsa Portugis Tentunya dengan harga yang murah Dan sebagai imbalannya Pasukan dari kerajaan Kochi mendapatkan pelatihan militer Untuk menggunakan senjata api tipe masket Serta beberapa meriam Yang dilatih khusus oleh bimbingan seorang komandan militer Portugis Bernama Alfonso de Noronha Setelah mereka menjalani kesepakatan itu Pihak Portugis langsung membuat sistem lisensi kartas Yang mana sistem tersebut ternyata memberatkan para petani dan para pedagang rempah-rempah Yang telah terbiasa menjualnya kepada orang-orang Arab Maka petani Malabar segera memberitahukan hal tersebut kepada Kuti Ali Marakar Atau Marakar pertama Yang telah dianggap sebagai tetua mereka Para petani Malabar meminta kepada Kuti Ali Marakar Untuk menjadi seorang negosiator Agar Raja Kesa Farama Farma dapat menghapus sistem tersebut Namun negosiasi yang berjalan alot itu membuahkan hasil yang tidak memuaskan Karena semua permintaan mereka ditolak mentah-mentah Di samping pertemuannya bersama Sang Raja Kuti Ali Marakar juga membawa cucu kesayangannya yang bernama Muhammad Ali Marakar Atau Marakar keempat Yang biasa disapa mamali Dan sebentar lagi dia akan melangsungkan pernikahannya Setelah gagal dalam melakukan negosiasi dengan Sang Raja Kuti Ali Marakar mulai berpikir keras Untuk tetap bisa menjual rempah-rempah mereka kepada orang-orang Arab Hingga tak berselang lama Muncullah suatu ide agar mereka terbebas dari sistem tersebut Yang mana mereka harus terpaksa menempuh perjalanan darat Agar bisa mencapai wilayah Arab Di samping itu Kuti Ali Marakar ternyata telah mengetahui cara licik orang-orang Portugis Untuk memonopoli hasil rempah-rempah mereka Karena rupanya beliau adalah seorang veteran perang Dan mantan laksamana yang pernah berperang dengan pasukan Portugis Pada pertempuran di wilayah perairan Ponini Atas dedikasi dan perjuangannya Dalam menumpas pasukan armada laut Portugis Kuti Ali Marakar diberi gelar kunjali Marakar pertama oleh Raja Zamorin Dan secara khusus diberi hak istimewa Untuk menjadi seorang kepercayaan Raja Zamorin Yang setara dengan pangkat yang dimiliki oleh seseorang bernama Mangatacan Namun Kuti Ali Marakar menolak semua pemberian Sang Raja Dikarenakan dia masih merasakan trauma dan duka Setelah kehilangan salah satu anaknya yang bernama Kuti Poker Ali Atau Kunjali Marakar kedua Sekaligus ayah dari cucunya Kunjali Marakar keempat Maka atas pengunduran dirinya sebagai Panglima Angkatan Laut Dari Kerajaan Kozikode atau Kalikuta Kuti Ali Marakar membanting setir menjadi pedagang rempah-rempah Bersama dengan anak keduanya Yang sama-sama menjadi seorang mantan veteran perang Bernama Patu Marakar atau Marakar ketiga Sekaligus paman dari Marakar keempat Singkat cerita Sin berpindah pada saat acara pernikahan Mamali atau Marakar keempat Telah selesai dilaksanakan Kini mereka telah resmi menjadi suami istri dan hidup dengan tenang Maka setelah itu keluarga besar Kuti Ali Marakar berserta para kabilah dagangnya Memulai perjalanan jauh untuk menjual hasil rempah-rempah mereka kepada orang-orang Arab Di sela-sela perjalanan mereka Patu Marakar meminta kepada ayahnya untuk beristirahat sejenak di suatu tempat terpencil Pasalnya mereka akan melewati hutan Katrikadu Yang dipercaya sebagai hutan yang sangat berbahaya Maka mereka pun akhirnya mendirikan kem-kem sederhana untuk bermalam di sana Pada malam harinya sesaat setelah mereka memejamkan mata dan melepas rasa lelah Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan serangan mendadak dari para prajurit Portugis Yang dipimpin langsung oleh Alfonso de Noronha Dan seorang pengkhianat dari kalangan keluarga Marakar yang bernama Moidu Dalam sekejap keluarga Marakar serta kabilah dagang lainnya menjadi korban kekejaman mereka Termasuk ibu dari Mamali serta istri tercintanya yang baru saja dinikahinya Melihat kejadian itu, Mamali merasakan sebuah dendam yang sangat emosional Namun aksi dia harus tertahan oleh pamannya sendiri yang saat itu berhasil selamat dari insiden tersebut Tanpa buang waktu, Mamali beserta pamannya memutuskan untuk melakukan aksi balas dendam atas terbunuhnya keluarga mereka Maka setelah mengetahui posisi Moidu si pengkhianat itu berada Dia beserta pamannya langsung membelaskan dendam tersebut Yang akhirnya dia berhasil melumpuhkan Moidu hingga tewas Apa yang telah dilakukan Mamali beserta pamannya itu Berbuntut pada status mereka yang kini menjadi buronan Maka keduanya pun bergegas untuk keluar dari wilayah kerajaan Kochi Dengan menggunakan jalur laut agar jejak mereka tak diketahui Namun nasib sial menimpa setelah badai laut menerjang mereka Hingga demi menyelamatkan diri Mereka harus terpisah dan terdampar di suatu wilayah kerajaan Kalikuta atau Kozikode Yang berada di wilayah Ponani Diketahui kerajaan itu merupakan wilayah titik sentral dari perdagangan penghasil rempah-rempah yang sangat banyak Maka tak heran jika dewasa ini Kozikode dijuluki sebagai kota rempah Dan di saat itu pula kerajaan Koji dipimpin oleh seorang raja yang bernama Samotiri bergelar Zamorin Yang dalam bahasa Sangsekerta berarti penguasa laut Tak hanya itu, Raja Samotiri juga mempunyai seorang panglima serta orang kepercayaan yang bernama Mangatachan Sebagai salah satu peteran perang pasca pertempuran di wilayah Ponini bersama dengan marakar pertama Meskipun dia berada di kesatuan divisi infanteri sayap kanan Tapi Mangatachan juga mempunyai hak istimewa di kerajaan Kozi Kembali ke dalam cerita Setelah mereka berdua terpisahkan, kala itu wilayah kerajaan Kozi diterpa bencana alam Yang mengakibatkan para petani gagal panen Hingga stok gandum dan beras semakin langka Dari peristiwa itu banyak petani dan warga yang tak mampu mengungsi agar bisa melanjutkan kehidupannya Walaupun di tempat itu pula Mamali serta pamannya akhirnya berhasil dipertemukan kembali Dan dari sana mereka memulai kehidupan barunya Setelah itu Mamali berusaha untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari Sebagai pandai besi atau pengasah senjata Dan di saat itu tanpa disengaja Dia bertemu dengan sosok komandan militer dari divisi angkatan laut kerajaan Kozi Kode Bernama Acutan Mangatacan Anak dari Panglima Mangatacan Tetapi sifat Acutan yang sombong membuat Mamali seketika merasakan emosi Yang membuat dia tak respek serta tak sudi memberikan rasa hormatnya Melihat hal itu, seorang komandan dari divisi infanteri sekaligus kakak dari Acutan Yang bernama Anandan Mangatacan Melerai mereka dan meminta maaf kepada Mamali Hingga situasi saat itu dapat terkendali Ketika itu Panglima Mangatacan sebagai orang kepercayaan Raja Zamorin Meminta kepada para bangsawan termasuk Tuan Tanah Untuk ikut menyumbangkan sejumlah bahan pangan Agar bisa diberikan kepada para penduduk Khususnya bagi yang terkena dampak dari bencana alam tersebut Namun seorang bangsawan sekaligus Tuan Tanah yang bernama Namat Kurup Tak mengindahkan seruan itu Bahkan dia memilih untuk menimbun gandum-gandumnya di gudang Hingga menyebabkan para penduduk benci padanya Melihat situasi kekacauan itu Mamali beserta pamannya akhirnya memilih jalan untuk menjadi pemberontak Agar bisa melawan para penguasa yang korup Hingga singkat cerita Aksi kepahlawanan dari Mamali sebagai pembela orang-orang miskin Menjadi buah bibir di kalangan para pejabat tinggi kerajaan Waktu ke waktu terus berlalu Tak terasa Mamali kini telah memasuki usia 30 tahunan Yang mana di tanah perantauannya itu Kini dia telah memiliki sejumlah pengikut setianya Di sana Mamali meminta kepada salah satu pengikutnya Yang bernama Aimoti Untuk pulang demi menemui istri serta anaknya Walaupun atas kesetiaannya kepada Mamali Aimoti tak mengindahkan seruan tersebut Dan memilih untuk tetap bersamanya Tak berselang lama Seorang pengikut setianya memberitahukan informasi Mengenai adanya kapal Portugis di dekat kawasan tersebut Maka tanpa buang waktu Kelompok Mamali bergegas untuk menjerah barang-barang itu Hingga pertempuran pun tak terelakkan lagi Di selah kejadian itu Mamali beserta kelompoknya juga berhasil membebaskan Para tawanan pihak penjajah Portugis Dari berbagai wilayah Akan tetapi nasib naas harus diterima oleh Aimoti Setelah Mamali tersengaja membunuhnya Pasalnya Aimoti menggunakan cara kekerasan yang tak disukai oleh Mamali Dari peristiwa itu Kelompok Mamali berhasil melumpuhkan para para jurid Portugis Serta berhasil mendapatkan barang jarahan Termasuk membawa seorang budak Chinese Yang bernama Chiang Jufan Atau biasa disapa Cinali Mamali yang mempunyai sifat religius Serta menjungjung tinggi syariat agama Islam Seketika itu membebaskan Cinali Dan meminta kepada pengikut setianya yang bernama Main Kunti Yang merupakan kakak kandung dari Mendiang Aimoti Agar bersedia mengawal Cinali Untuk diantarkan kepada keluarganya Dari sana Akhirnya Cinali dapat kembali menemui ibunya Yang kini menjadi pelayan di rumah Subaida Yang merupakan istri dari Mendiang Aimoti Melihat keadaan Subaida yang sudah tak memiliki pendamping Pasca tewasnya Aimoti Membuat Main Kunti selaku kakak iparnya Memiliki rasa tanggung jawab yang besar Agar bisa memenuhi kebutuhan Subaida Serta anaknya sehari-hari Maka atas alasan itu Main Kunti diam-diam membuat kesepakatan Dengan acutan untuk membunuh Mamali Demi bisa membalaskan dendamnya atas kematian adiknya itu Namun rencana mereka menuai kegagalan Setelah Cinali merasa curiga atas gerak gerik Main Kunti Dan dari kondisi itu Main Kunti dapat berhasil dilumpuhkan hingga tewas Dan Mamali terhindar dari ancaman pembunuhan Yang akan dilakukan saat ia sedang beribadah Atas hal itu pula Cinali langsung dianggap sebagai saudara angkat bagi Mamali Dan setelah itu Mamali membuat surat kesepakatan tentang penyerahan dirinya Sebagai pimpinan pemberontak Apabila Raja Zamorin dapat bersikap adil kepada rakyat jelata Terlebih dalam surat itu juga Mamali melayangkan sikap protesnya Terhadap seorang komandan dari kerajaan Koji Kode Yang telah menyerangnya dari arah belakang Dan dianggap sebagai tindakan seorang pengecut Mendengar hal itu Mangatacan selaku Panglima dan orang kepercayaan Raja Zamorin Langsung mencurigai acutan sebagai biang dari permasalahan itu Karena dirasa tindakannya tersebut sangat memalukan bagi ayahnya Sebagai tokoh besar dari kerajaan Koji Kode Singkat cerita terlihat perwakilan dari pihak Portugis Di bawah komando Alfonso de Noronha Membawakan sebuah verkamen untuk diserahkan kepada Raja Zamorin Atas perintah dari Viseroy Atau sebutan pangkat setingkat Raja Muda bernama Francisco da Gama Perkamen tersebut berisikan sejumlah persyaratan yang lagi-lagi memberatkan bagi kerajaan Koji Kode Terlebih dalam isi persyaratan itu terdapat nada ancaman dari Francisco da Gama Yang mengatakan apabila Raja Zamorin tak menyetujui persyaratan itu Maka kerajaan Koji Kode beserta penduduknya akan dihancurkan oleh pasukan Portugis Yang akan mengerahkan 60 buah meriam dan 6.000 prajurit angkatan laut Maka setelah mendengar ancaman itu Mau tak mau Mangatacan meminta agar kerajaan Koji Kode memilih untuk berperang melawan Portugis Namun seketika salah satu bangsawan di sana mempertanyakan kekuatan militer mereka Pasalnya saat ini saja pihak mereka tak mampu menangkap kelompok Mamali Yang telah lama menjadi pengganggu kestabilan serta perampok kerajaan Maka mustahil jika mereka harus berperang dengan pasukan Portugis Yang memiliki kekuatan militer serta alutsista yang cukup modern Atas hal itu Anandan mengatacan memberikan pendapatnya Agar memanfaatkan serta melibatkan kelompok Mamali untuk bergabung dengan pasukan kerajaan Koji Kode Maka saran dari keluarga Mangatacan itu langsung dapat diterima oleh Raja Zamorin Meskipun pendapat tersebut banyak ditentang oleh para bangsawan kerajaan Tak berselang lama, tawaran dari Raja Zamorin akhirnya dilaksanakan Sontak para warga di sana sangat menantikan sosok dari Mamali Meskipun mereka tak tahu sosok diri Mamali yang sebenarnya Namun mereka hanya melihat sifat kebaikan hatinya Yang membuat warga kerajaan Koji Kode selalu menyenjungnya Sesampainya di istana Koji Kode Mamali langsung menunjukkan rasa hormatnya kepada Raja Zamorin Saat itu terlihat momen mengharukan yang terjadi di kala Mangatacan Kembali teringat dan mengenali sosok patu marakar Yang merupakan veteran satu angkatannya pada perang ponani Sekaligus anak dari marakar pertama Dari sana patu marakar memperkenalkan keponakannya sendiri yaitu Mamali Sebagai kunjali marakar keempat kepada seluruh bangsawan kerajaan Koji Kode Yang seketika itu semua sangat terperangah Atas hal itu sebagaimana peraturan dari kerajaan Koji Kode yang masih berlaku kepada keluarga marakar Maka secara otomatis Raja Zamorin memberikan hak istimewanya kepada Mamali Sebagai panglima tertinggi angkatan laut kerajaan Yang terpaksa harus menggantikan acutan Dari pengangkatan Mamali tersebut Seketika itu para bangsawan mengajukan protes Hingga membuat Mangatacan tersulut emosi dan membuat keadaan tak terkendali Namun Mamali menjelaskan tentang kedok yang dibawa oleh bangsa Portugis Yang sengaja menginginkan daerah jajahan kolonialnya Hingga dari penjelasannya tersebut Sebagian orang percaya pada ucapannya Dan mau berjuang dengan Mamali Termasuk dari kalangan anak bangsawan ternama Bernama Patumana Panikir Singkat cerita beberapa waktu kemudian Pertempuran laut pun akhirnya pecah Antara pasukan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Noronha Melawan pasukan Mamali Di sana Mamali membagi dua pasukannya Yang mana dirinya menempatkan posisinya disayap kiri Sebagai satuan Sabera Raja Dan disayap kanan dipegang oleh Ananda Mangatacan Dengan satuan Samudera Dengan strategi jitunya Mamali dapat menumbangkan salah satu kapal perang Portugis Terlebih dia juga memerintahkan Agar awak pasukannya melakukan serangan jarak dekat Agar lebih bisa menekan pasukan angkatan laut Portugis Hingga pertempuran epik pun terjadi dengan begitu sengit Satu persatu pasukan Portugis dapat dihancurkan oleh pasukan Mamali serta Anandan Yang kemudian Alfonso de Noronha harus terpaksa melakukan pertarungan satu lawan satu dengan Mamali Maka dengan mengusung ambisi balas dendam selama puluhan tahun Alfonso de Noronha akhirnya dapat ditumbangkan oleh Mamali Hingga pertempuran di hari itu dapat dimenangkan oleh pihak kerajaan Kozi Kode Atas kemenangan tersebut Para komandan militer kerajaan Kozi Kode diberikan hadiah berupa cendra mata dari Raja Zamorin Atas perjuangan mereka melawan pasukan armada laut Portugis Dan dari sana pula Mamali diizinkan untuk merenovasi bangunan tak layak pakai Untuk dijadikan sebuah benteng sekaligus tempat tinggal bagi para pengikutnya Waktu ke waktu terus berlalu Mamali kini menjadi sosok seorang pemimpin besar yang selama ini dia rintis selama bertahun-tahun Walaupun di sisi lain Acutan masih merasakan kedengkian terhadap Mamali karena jabatannya telah direbut Maka Anandan sebagai kakak yang sangat memperhatikan keadaan adiknya itu Memberikan hadiah hiburan berupa pertunangan dengan sosok wanita dari anak bangsawan bernama Arca Maka tak berselang lama Acara pertunangan itu pun akhirnya dilaksanakan di hadapan Raja Zamorin beserta Mamali Namun Arca yang secara diam-diam telah menjalin sebuah hubungan dengan Chinali Akhirnya memutuskan untuk meninggalkan calon suaminya Dan tinggal bersamanya di desa yang dipimpin oleh Mamali Yang kemudian kejadian itu menjadi awal keretakan hubungan Mamali dengan para bangsawan Serta para pejabat tinggi kerajaan Kozikode Mamali yang kini merasa berada dalam kebimbangan Segera mengutus pamannya untuk mengantarkan Arca ke istana Agar dikembalikan kepada orang tuanya serta tunangannya Tetapi Anandan dan Acutan yang lebih dulu sampai di desa itu Langsung membawa Arca secara paksa Hingga hal itu menyebabkan terjadinya pertarungan antara Acutan dengan Chinali Pertarungan sengit itu membuat semua orang terdiam Dan tak ada seorang pun yang mau melerai mereka Terlebih Anandan ikut campur untuk membantu adiknya Karena semua mengetahui bahwa saat itu Mamali sedang melakukan ibadah salat Setelah Mamali selesai beribadah Secepat mungkin dia menghampiri lokasi perkelahian Namun naas nyawa Chinali saat itu tak dapat tertolong Dan seketika dia tewas secara mengenaskan di tangan Anandan Serta disusul oleh kematian Arca Melihat kejadian itu Mamali langsung tersulut emosi Dikarenakan Anandan tak mendengar permohonannya untuk menghentikan pertarungan Maka dengan sigap Mamali langsung menyerang Anandan secara frontal Dan dari pertarungan itu Anandan harus tewas di tangan Mamali Yang kemudian dia meminta kepada seluruh pengikutnya Agar mereka membiarkan jenazah Anandan hingga membusu Mendengar anak kesayangannya telah tewas di tangan Mamali Mengata Chan selaku ayah memohon kepada Mamali Agar bersedia menyerahkan jenazah anaknya untuk dikuburkan secara layak Walaupun Mamali bersikeras menolak permintaannya tersebut Melihat keponakannya masih dalam keadaan emosi Patu Marakar selaku pamannya memberikan petua serta nasihat Untuk merenungi semua yang terjadi padanya Maka dengan raut wajah penuh penyesalan Mamali akhirnya meminta ampunan kepada Mangata Chan serta jenazah Anandan Hingga akhirnya dia bersedia menyerahkan jenazah tersebut Untuk dimakamkan secara layak Atas hal itu pula Mangata Chan akhirnya mengundurkan diri Sebagai orang kepercayaan dari Raja Zamorin Seperti layaknya karma Atas apa yang pernah dialami oleh Marakar pertama Setelah ditinggalkan oleh anak tercintanya Mendengar hal itu Raja Zamorin merasa kecewa setelah orang yang dipercayainya meninggalkannya Hingga dia harus terbaring sakit di tempat peristirahatannya Dari sana Acutan sebagai generasi terakhir dari keluarga Mangata Chan Dinobatkan untuk menggantikan Raja Samotiri atau Zamorin Maka dengan pemerintahan barunya itu Raja Acutan secara terang-terangan memecat Mamali sebagai Panglima Angkatan Laut Bahkan dia memutuskan untuk memilih bekerja sama dengan Portugis Untuk itu Raja Muda Francisco Dagama Mengutus seorang komandan Angkatan Laut yang baru Bernama Andre Furtado de Mendonca Yang mana dia merupakan seorang kapten merangkap gubernur India-Portugis Dia juga merupakan seorang komandan militer Selama ekspansi Portugis ke Ceylon, India, Indonesia, dan Malaka Pada periode tahun 1558 sampai 1 April 1611 Sebagai seorang kapten di Laut Selatan Dia berhasil mengusir Belanda dari Ambon dan Tidore Pada tahun 1601 dan 1603 Hingga Portugis dapat berhasil menguasai benteng Yang dipimpin oleh Cornelis Matelif De Jong Seorang komandan Armada Laut Belanda Yang berhasil menguasai perairan Indonesia Kembali ke cerita Pada esok harinya Raja Muda Francisco Dagama Akhirnya tiba di Kerajaan Kozikode Dengan membawa 6.000 prajuritnya Dari Batalion 3 Kompis 10 sampai 15 Di sana Dagama meminta kepada seluruh bangsawan kerajaan Agar tunduk di bawah naungan kerajaan Portugis Dan meminta agar mereka bersedia bergabung Untuk melumpuhkan pasukan Mamali Namun tindakan yang semena-mena dari Portugis itu Membuat Kenrod Paniger memutuskan untuk berhianat Hingga dari sana dia memberitahukan informasi tersebut kepada Mamali Dan bersedia untuk bergabung dengan pasukannya Serta berjanji bahwa dirinya tak akan berniat untuk menghianati Mamali Maka tak berselang lama Pasukan Portugis serta pasukan Kerajaan Kozikode Telah berada di depan benteng Mamali Dengan membawa sejumlah alutsista berupa meriam Sebelum pertempuran itu berlangsung Raja Muda Dagama dan Mamali sempat melakukan negosiasi Di sana Dagama memberikan sejumlah persyaratan kepada Mamali Yang mana dia meminta untuk mengosongkan benteng tersebut Dan menarik jauh pasukannya Namun Mamali enggan untuk menyerah Yang kemudian negosiasi tersebut berakhir dengan kegagalan Hingga menjadikan pertanda bahwa peperangan telah dimulai Pasukan Mamali yang sebagian besar terdiri dari kalangan petani Tak membuat mereka takut dengan pasukan Portugis Maka dalam penyerangan yang pertama Mamali mengeluarkan bola berdiri yang terbuat dari baja Hingga pasukan dari Kerajaan Kozikode dapat dilumpuhkan Melihat pasukan infantry Kozikode terdesak Dagama memerintahkan untuk mengerahkan serangan gelombang kedua dengan pasukan kavalerinya Namun lagi-lagi pasukan itu juga dapat dipetahkan oleh pasukan pemanah Mamali Atas situasi yang semakin terpuruk itu Dagama memerintahkan divisi meriamnya untuk membombar dirbenteng serta pasukan Mamali Meskipun mereka harus mengorbankan pasukan Kozikode untuk dijadikan tumbal dalam pertempuran itu Dari serangan itu banyak korban dari kedua belah pihak berguguran Dan di saat yang sama sebuah pengkhianatan kembali terjadi kepada pasukan Mamali Yang mana pasukan dari Kerajaan Kolatunadu yang dari awal menjadi aliansinya Tiba-tiba membuka paksa gerbang benteng pertahanan mereka Yang seketika itu membuat pasukan infantry Portugis dapat memasuki benteng dengan mudahnya Di sela-sela pertempuran tersebut Raja Ajutan memberanikan diri untuk berduel dengan Mamali Namun keahlian bermain pedang yang masih di bawah rata-rata Membuat Raja Ajutan dapat ditumbangkan tanpa kesulitan Sesaat sebelum Mamali akan membunuh Ajutan Tanpa disadari seorang bangsawan dari Kerajaan Kolatunadu berhasil menembak dada Mamali Hingga mereka mengira bahwa Mamali telah tewas Walaupun sebetulnya saat itu Mamali belum tewas Karena peluru tersebut hanya mengenai kalung pelindung pemberian ibunya Kejadian itu membuat Kenrod Paniker meminta kepada bawahannya Untuk membawa pergi Mamali sejauh mungkin Maka dengan tumbangnya Mamali Pasukan Portugis dapat menguasai benteng tersebut Hingga menjadikan wilayah Ponani sebagai basis kekuasaan Portugis Dan menangkap semua pengikut Mamali yang masih hidup Di tempat lain Mamali harus merasakan kesedihan Setelah mengetahui bahwa pamannya harus tertangkap oleh pasukan Portugis Maka sesaat setelah dia pulih dari lukanya Mamali memutuskan untuk melakukan aksi seorang diri Demi membalaskan dendam atas pengkhianatan yang dilakukan Kerajaan terhadap dirinya Sehingga satu persatu bangsawan dari Kerajaan Kolatunadu dapat dilumpuhkan Terkecualikan Rod Paniker yang secara terus terang memberikan klarifikasinya Mendengar para bangsawan dari Kerajaan Kolatunadu telah dilumpuhkan Para bangsawan dari Kerajaan Kojikode mengadakan rapat darurat dengan para petinggi militer Portugis Saat itu Raja Muda Francisco Dagama meminta kepada para bangsawan Kojikode untuk menggunakan cara yang keji Yaitu dengan cara menumbalkan 10 tawanan apabila Mamali Nekan melakukan penyerangan lagi Namun salah satu bangsawan menolak hal itu Dikarenakan keputusan itu bertentangan dengan peraturan Kerajaan Hingga setelah mendengar penolakan itu Lantas Francisco Dagama langsung menumbangkannya secara keji Dari sana pula Francisco Dagama mengambil alih komando sepenuhnya Untuk mengeksekusi para tawanan Dan salah satunya adalah paman kesayangan Mamali Mendengar pamannya telah dibunuh Dengan senyap Mamali langsung melakukan aksi Dia berhasil menyelinap memasuki ruangan pribadi Francisco Dagama secara senyap Hingga dia memutuskan menculik Dagama untuk dijadikan alat tukar Setelah berhasil membawa Francisco Dagama Mamali menugaskan Subaida dan Kandrod Vanikar Untuk mengatur pertemuannya dengan mantan Raja Samotiri secara rahasia Di sebuah wilayah di dekat patung Dewa Siwa Akan tetapi sebuah pengkhianatan kembali terjadi kepada Mamali Yang mana Subaida sebagai orang yang selama ini dipercaya oleh Mamali Telah mengkhianati dirinya Setelah informasi rencana pertemuan tersebut dibocorkan kepada Raja Acutan Maka setelah mereka melakukan pertemuan rahasia di tempat yang telah dijanjikan itu Tanpa diruga pasukan Portugis ternyata telah mengepungnya Hingga akhirnya Mamali dapat ditangkap dan dibawa ke pengadilan di wilayah Velha Untuk dijatuhi hukuman mati Di akhir film ini Francisco Dagama meminta kepada Mamali untuk mengakui kesalahannya Agar dirinya bisa terbebas dari hukuman Namun Mamali yang tetap setia kepada prinsipnya untuk menentang penjajahan Langsung menolak permintaan itu Hingga Francisco Dagama meminta kepada Al Gojonya untuk mengeksekusi Mamali Yang seketika itu Mamali tewas pada tahun 1600 Menurut ahli sejarawan Setelah Mamali tewas Jenasa beliau digantung di sebuah wilayah Kanaore Hal itu dilakukan demi mematahkan semangat perjuangan para pengikutnya Namun apa yang dilakukan bangsa Portugis kepada Mamali atau Marakar keempat menjadi sia-sia Pasalnya kematian Marakar keempat dianggap sebagai tanda perjuangan bagi negara India Dan sebagai tanda kehormatan atas jasa-jasa beliau Pemerintah India menugaskan pasukan angkatan lautnya Yang berlokasi di Kolaba, kota Mumbai Untuk membuat namanya menjadi INS Kunjali Yang dewasa ini dikenal serta berubah menjadi INS Kira Hingga dengan ini pula Film ini akhirnya Tamat Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini Semoga bisa menghibur sobat semuanya Mohon maaf jika masih banyak kekurangan Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya